Halo pasku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, YD Official Oke, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang rumus menghitung squish di motor 2 tak atau mesin 2 tak Perhitungan ini berlaku untuk mesin apa saja selama itu 2 tak dan bisa diaplikasikan di motor apa saja Sebagai contoh, saya akan menghitung lebar squish atau presentasi lebar squish dari mesin F1ZR Pastikan kalian simak video ini baik-baik karena setiap menit di video ini itu sangat berarti untuk kedepannya kalian bisa atau enggaknya Oke, untuk di mesin 2 tak seperti yang kita ketahui Jadi, besaran presentasi tenaga itu idealnya mempunyai presentasi di antara 45% sampai 50% dan di F1ZR sendiri itu biasanya kalau standarnya itu lebarnya sekitaran 8mm Nanti kalian bisa sesuaikan di motor masing-masing wawan pabriknya berapa, nanti kalian hitung, kalian mau ubah ke ukuran berapa dan untuk rumusnya seperti ini kita akan menggunakan rumus 1 per 4 kali 3,14 dikali diameter piston diketahui diameter piston dari F1ZR sebesar 52mm dan mari kita hitung sama-sama berapa persen squish dari F1ZR standar bawaan dari pabrik Oke, kita menggunakan alat bantu kalau kalkulator, terserah kalian mau pakai kalkulator apa kalau yang punya kalkulator yang biasa itu lho, konvensional itu lebih baik lebih mudah, ini saya pakai kalkulator dari bawaan HP Oke, kita hitung saja 1 per 4 dikali 3,14 dan dikali 52 kali 52 Kenapa kok di sini diameter piston dikalikan menjadi 2 kali? karena di sini mempunyai pangkat 2 tentu kalian lebih pintar dari saya lah kalau matematika saya juga bluk alias enggak terlalu menguasai Oke, kita langsung saja ke perhitungannya dan kurang lebihnya seperti ini 3,14 dikali 52 dikali 52 dikali 1 sama dengan angka 1 berasal dari sini tentunya kalian sudah paham dari sini dan hasilnya segini lalu kita bagi 4 dibagi 4 sama dengan nah seperti ini ini 2,2 2,2 koma 6 4 ini dibagi lagi angka ini kita bagi seribu kurang lebih seperti ini menjadi Jadi 2,12264 Angkanya jadi seperti ini Nanti kita konferensi menjadi persen Oke Karena disini yang kita cari adalah presentasi Maka Angka 2 ini Angka 2 ini Kita hilangkan Kita ambil 4 digit angka yang di depan Jadi Sama dengan 2,122 Ini kalau saya menghitungnya seperti ini Kalian mau cadet? Gak apa-apa Supaya kalian bisa ingat Setelah kita mengetahui angka yang ini Maka Kita tentukan Lebar squeeze dulu Lebar squeeze yang Mau kita pakai itu berapa? Misal Kalian mau pakai squeeze Sekitar 8 mm Kalau standar F1JTR kan 8 mm Oke Maka Kita kalikan 8 mm Dikali 2 Jadi Jadi Sama dengan 16 Seperti ini kurang lebihnya Misal Sequish yang kita pakai Yang akan kita pakai Sorry 8 mm Kita kalikan 2 Jadi 16 mm Nah Dari 16 mm ini Kita ketahui Diameter Dari piston Piston F1JTR standar Itu sebesar 52 mm Maka kita masukkan 52 Diambil Dikurangi 16 mm Sama dengan 36 mm Oke Seperti ini dulu Jadi Nanti kita ketemu Angka di 36 mm Rumus yang ini Yang dari sini Kita pakai Buat hitung Diameter Pistonnya Jadi 1 per 4 Dikali 3 Koma 14 Dikali Ini Kita turunkan 36 Sama dengan Sekarang Angka 36 Ini Kita kasih Pangkat 2 Dan Perhitungannya Sama seperti Yang ini 3 Koma 14 Dikali 36 Dan dikali lagi 36 Dikali 1 Sama dengan Nanti ketemunya Angka 46 9,44 Dibagi 4 Dari sini Sama dengan Jadi ketemu 10 17 17,36 Seperti biasa Kita bagi 1000 Oke Kita bagi 1000 Ketemunya 1 0 0 1 7 3 6 Dan sekali lagi Kita hilangkan Angka 2 digit Angka di belakang Kita ambil 4 digit Yang di depan Saja Menjadi 1 0 17 Seperti ini Dan setelah kita ketahui Angka ini Dan angka yang ini Sekarang kita hitung lagi Hitungnya seperti ini 1,017 Per Yang ini Di bawah 2,122 Dikali 100 Oke Seperti ini Dikali 100 Dan cara menghitungnya Sekali lagi Ini Dikali Kesini Kita kalikan Kita pakai Bantuan lagi Bantuan dari Yang di atas Cerdas Ini Kalkulator 100 Kita kalikan 1 Titik 0 17 Sama dengan Kita bagi Sekarang 2 Koma 1 2 2 Sama dengan Nah Sekarang sudah ketemu Angkanya Berada di 47,92648 Angkanya seperti ini Karena ini sudah Menyentuh Angka 9 Di sini Maka kita Bulatkan saja Berarti Sequish Dari F1ZR Standar Itu Memakai Angka Presentasi Di 48% Ini mempunyai Karakter Baik di putaran Bawah Dan Baik di putaran Atas Semoga kalian Paham Cara Menentukan Lebar Sequish Dan Untuk Tambahan Tips Untuk Kalian Semakin Kita Menggunakan Angka Presentasi Yang Tinggi Maka Akan Semakin Baik Di Putaran Bawah Dan Justru Sebaliknya Apabila Kita Menggunakan Presentasi Yang Rendah Maka Akan Semakin Baik Di Putaran Atas Misal Kalian Mau Menggunakan Sequish Diameter Berapa Dari 8 9 10 Kita Tinggal Memasukkannya Ke Angka Yang Sini Ke Angka Yang Sini Oke Jadi Tinggal Lininya Diganti 9 Misal Mau 10 Ya Ini Diganti 10 Kalau Diameter Tinggal Kita Masukkan Kesini Misal Kita Pakai 5 3 5 4 5 5 Dan Sebagainya Kita Tinggal Masukkan Kesini Nanti Kalian Presentasi Oke Cukup Segini Dulu Video Dari Saya Yang Belum Subscribe Di Subscribe Channel Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insas Kisah Kisah Sui Lupa enti